Intro Hai Maxi First, salam kenal dengan aku Anissa di Youtube Channel Maxi Pro Indonesia Di video kali ini kita mau kasih tau tips atau cara tutorial memperbaiki mesin Telson tipe MP490ST Diperbaiki ini bukan berarti mesinnya rusak ya Maxi First Tetapi misal dari hasil potongan kertasnya ini hasilnya tidak sama rata antara kanan dan kiri Atau bisa kalian sebut juga hasil tidak sama rata presisi Nah untuk masalah hasil potong miring ini sering banget dikeluarkan para operator mesin potong Mesinnya sih masih bisa digunakan untuk produksi ya Maxi First Tapi kalau hasilnya miring bisa jadi pelanggan kita komplain dan kecewa Nggak jadi potong lagi di tempat kita Misalnya Maxi First kalian dapat job pemotongan buku album Tapi ternyata hasilnya miring Sebel banget nggak sih? Jadi albumnya nggak bisa kepakai dan kalian harus kerja dua kali lagi Jadi mulor kan waktunya dari sesuai perkiraan kemarin Apalagi pembuatan album itu cukup banyak memakan waktu dan ketelitian yang tinggi Bisa-bisa pelanggan lari ke tempat lain dan hilang kepercayaan lagi sama kita ya Maxi First Sebelum pelanggan lari ke tempat lain Karena hasil yang tidak memuaskan lebih baik kita cek dulu ya Maxi First mesin yang kita punya Sudah presisi atau masih ada kendalam kemiringan Gak usah lama-lama lagi ya kita simak video selengkapnya Jangan di skip ya Maxi First supaya kalian tidak salah langkah-langkahnya Yang pertama siapkan dulu tolkit yang Maxi First punya ya Kalau bisa jangan yang merek abal-abal Karena kalau yang kita punya tolkitnya merek abal-abal itu bisa mempengaruhi Atau berisiko untuk mesin yang kita punya loh Maxi First Dan untuk tolkit ini kita harus punya satu set ya Maxi First Ada kunci L seperti ini Terus dan juga ada obeng plus minus Udah tau kan? Lalu jangan lupa juga kita siapkan kertas berukuran A3 Plus seperti ini Kalau kalian punya A3 biasa juga gak apa-apa ya Maxi First Langkah pertama jangan lupa nyalakan mesin potong Tunggu sampai pendorongnya yang maju mundur itu berhenti dan muncul angka di screennya ya Maxi First Kemudian masukkan angka 60 mili atau 6 cm Lalu tekan Enter Lalu masukkan satu lembar kertas A3 Plus ke dalam mesin dengan posisi tidur atau landscape Tekan tombol press cutting untuk mulai memotong kertasnya Setelah kertas terpotong langsung aja kita cek panjang ujung kanan dan ujung kiri menggunakan penggaris Atau Maxi First juga bisa lipat kertasnya dari ujung kanan dan ujung kiri kertas bertemu seperti ini Setelah kita ukur sudah ketemu mana yang lebih panjang Jangan lupa kita langsung tandain menggunakan ballpoint atau spidol Lalu kita masukkan lagi kertas yang sudah diukur tadi ke dalam mesin Masukkan kertas sampai terkena pendorong maju mundur lalu diamkan terlebih dahulu Sekarang kita buka kap bagian belakang mesin tepatnya tutup kap maju mundur Di sini total ada 8 buah baut L Letaknya 4 baut ada di sebelah kanan dan 4 baut ada di sebelah kiri Nah dikarenakan hasil yang lebih panjang tadi sebelah kanan Maka baut L yang sebelah kanan kita longgarkan dulu ya Maxi First sedikit aja dan jangan sampai lepas Karena kalau terlalu longgar bahkan sampai lepas nanti bagian pendorong maju mundurnya ini bergeser terlalu banyak Setelah bautnya dilonggarkan kita dorong tatakan ke depan kira-kira beberapa milis aja ya Tergantung sih lebih banyak yang sisi mana pada potongan miringnya tadi Oh iya saat memperbaiki atau saat kalibrasi kemiringan mesin ini kita harus berhati-hati ya Maxi First Karena kondisi mesin ini harus tetap menyala Lanjut sekarang kita ke bagian depan mesin Masukkan angka 55 lalu tekan enter Setelah pendorong bahan bergeser ke depan dan kertas sudah maju Kita tekan press cutting dan lihat hasilnya apa sudah sama rata kanan dan kiri Tetapi jika hasil yang didapatkan masih selisih dan miring Kalian harus mengulangi lagi cara yang seperti tadi ya Mendorong atau mengendorkan baut L tadi yang sudah digeser dan di cutting lagi Lanjutkan cara-cara tadi sampai dianggap sudah presisi ya Tapi kalau Maxi First dalam sekali percobaan langsung presisi langsung bisa sama rata Jangan lupa kalian langsung tutup kembali kap bagian belakang ya Nah bagaimana nih Maxi First? Sudah bisa kan kalian melakukan cara kalibrasi kemiringan dengan yang kita contohkan tadi Oh iya not ya Maxi First? Dikarenakan mesin dengan tipe ini menggunakan double poros pada penggerak maju mundurnya Jadi kita tinggal geser bagian mana yang diperlukan saja Tapi kalau kalian menggunakan mesin dengan tipe single poros pada pendorong maju mundurnya Itu bakal sulit loh untuk diperbaikin kemiringannya Bisa-bisa kemiringan dari pendorong bahan tadi tidak bisa diperbaiki loh Nah jika Maxi First mau membeli mesin potong kertas Wajib kalian cek dulu bagian pendorong maju mundurnya Pastikan menggunakan double poros bagian kanan dan kiri Misal terjadi kemiringan kalian bisa memperbaiki caranya seperti tadi ya Yeay! Cukup sudah tutorial kali ini Kalau Maxi First ada pertanyaan mau sharing langsung aja tulis di kolom komentar ya Dan untuk mesin yang kita gunakan tadi Maxi First bisa langsung aja cek di kolom deskripsi ya Semoga informasi ini bermanfaat Dan jangan lupa subscribe dan follow sosial media Maxi Pro Indonesia Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Supaya Maxi First tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami See you next video Aku Anisa Sampai ketemu di konten berikutnya Bye-bye Bye-bye